oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya abdul gofar hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi kita akan coba untuk apa namanya membedah ya masih di buku yang sama seorang manajer ya kita akan masuk ke part yang ketujuh ya disini kita akan coba untuk bedah ya tiga sikap mental utama untuk seorang manajer ya apa aja sih sikap mental utama disini ada tiga kategori yang pertama adalah sikap mental pemenang yang kedua adalah sikap mental minimalis yang ketiga adalah sikap mental pecundang nah kita akan bahas yang pertama adalah sikap mental pemenang ya atau biasa kita panggil dengan sebutan the winners ya jadi apa sih apa namanya tipe-tipe atau maksudnya apa namanya ciri-ciri ya ciri-ciri the winners adalah memiliki citra diri yang baik dan selalu berkata bisa gitu loh ya jadi kalau misalkan ada seorang manajer ya dia ditantang dan dia diem aja atau dia gak apa namanya berkata bahwasannya dia tidak bisa berarti dia bukan sebagai seorang mental the winners ya jadi seorang manajer harus punya sikap mental the winners atau bisa dikatakan saya bisa ya itu adalah ciri-cirinya yang pertama terus yang kedua adalah dia merasa baik tentang dirinya ya tanpa peduli bagaimana menjalankan perannya gitu loh ya yang jelas adalah dia merasa bahwasannya saya baik-baik saja dengan diri saya gitu loh ya tanpa peduli bagaimana cara untuk menjalankan perannya yang penting dia merasa baik dulu ya kan terus yang ketiga adalah secara teratur membuat target baru dan berusaha keras untuk mencapainya jadi seorang the winner adalah dia bisa membuat target baru tapi dia tahu bagaimana cara untuk mengejarnya ya itu yang ketiga ciri yang ketiga yang keempat adalah bertanggung jawab atas segala keputusannya tindakan dan konsekuensinya ya jadi seorang the winner adalah dia akan bertanggung jawab ya dia akan apa namanya tindakan dan konsekuensinya itu dia harus siap menerima ya tidak melepaskan begitu saja atau melempar ke orang lain ya itu adalah ciri-ciri sikap mental the winner ya atau sikap mental seorang pemenang ya kan nah terus yang kedua adalah sikap mental minimalis apa sih sikap mental minimalis itu adalah atau biasa juga disebut dengan comfort zone ya mungkin bisa dikatakan dengan zona nyaman ya ini ada di sikap mental yang kedua melihat diri mereka sebagai orang yang biasa saja atau rata-rata gitu loh tidak buruk tidak juga hebat jadi kalau misalkan kita merasa ah saya biasa saja saya gak hebat tapi saya juga gak buruk itu adalah comfort zone ya atau sikap minimalis gitu loh ya kan kita harus tahu nih kalau misalkan kita masih punya pikiran bahwasannya kita ah saya biasa saja ya berarti kita masih ada di zona nyaman atau comfort zone atau di sikap mental minimalis ya terus yang kedua adalah cirinya saat berhasil ya jadi kalau misalkan awas nih saat berhasil ia menganggap sebagai suatu keberuntungan sehingga akan kembali bekerja rata-rata jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal ya ternyata itu berhasil ya kan misalkan seorang marketing nih seorang sales nih ya kan dia mencapai target nih wah dia berpikir bahwasannya ah mungkin saya hanya beruntung gitu loh nah itu adalah sikap minimalis ya sikap biasa saja gitu loh ya kan nah itu harus dihilangkan untuk sikap seperti itu ya kan terus yang ketiga adalah membuat target yang biasa-biasa saja yaitupun kalau ada diberi atau dikasih sasaran jadi kalau misalkan diberi target biasa-biasa saja berarti kita masih berada di zona minimalis gitu loh ya kan terus kadang mau bertanggung jawab tapi bisa juga melepas tanggung jawab jadi kalau misalkan kita diberikan tanggung jawab ya kan terus kita melepas tanggung jawab ya berarti kita masih berada di zona minimalis ya jadi harus diperhatikan nih untuk sikap mental the winner sikap mental minimalis kita harus bisa membedakan kalau misalkan kita masih berada di apa namanya ciri-ciri sikap minimalis sikap mental minimalis segera diperbaiki ya terus yang ketiga adalah sikap mental the loser ya atau pecunda ya kan memiliki citra diri yang rendah ya merasa nasibnya malang ya serba kekurangan minder merasa tidak beruntung ya mungkin punya fikirannya mungkin aku berbakat jadi manager tapi ya ada tapinya terus kalau saja aku cantik tinggi pintar ya kan terus aku tak pandai berkomunikasi orang-orang tidak suka padaku nah hal-hal seperti itu yang merupakan sikap mental the loser gitu ya kan pecundang ya jadi itu harus dihilangin ya gak bisa ada di sikap kita seperti itu ya terus yang kedua adalah tidak berharap menang sehingga jarang menang awas nih harus dibedakan ya udahlah saya sih gak usah jadi pemenang bukan seperti itu juga kita hidup itu harus ada yang diperjuangkan apalagi kita bekerja ya kita harus bekerja target kita biar jadi seorang pemenang gitu loh ya kan nah yang ketiga tidak mau bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan jadi kalau misalkan kita gak ada udahlah itu bukan tanggung jawab saya ya terserah mau berhasil atau tidak nah itu berarti kita masih ada sikap the loser ya kan terus pesimis dalam menatap masa depan nih ya kan kalau misalkan yang masih mikir aduh saya masa depannya gak jelas ini ini udah buang jauh-jauh itu merupakan salah satu sikap the loser ya kan terus jika diberi kesempatan jarang dimanfaatkan nih awas nih untuk kita-kita yang yang sering dikasih challenge ya itu jangan apa namanya berpikir bahwasannya itu jadi hambatan untuk kita tapi kita coba buat itu sebagai sebuah apa namanya kesempatan ya yang kita coba untuk memanfaatkan biar apa untuk bisa scale up atau kita bisa naik grade-nya ya itu apa namanya sikap-sikap ya tiga sikap yang perlu kita tahu dan perlu kita cermati agar apa agar kita bisa memilah-milih mana yang baik untuk kita untuk kedepannya ya dari saya cukup sekian kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh